ya kembali di Indonesia Business Forum saya mau kembali menuju ke Pak Abdul dan juga Pak Sugito selaku sepir angkot dan juga pengemudi ojek online Bapak tadi sudah mendengarkan diskusi kita apa kemudian tanggapan dan harapannya boleh salah satu ya kalau saya setujunya sama Bapak yang itu Pak dibatasin CC nya itu Pak Joko ya itu setuju Pak Edi setuju dengan adanya aturan pembatasan dari CC kendaraan kalau dari Pak Abdul sendiri sama saya sama Bu dengan pengaturan CC aja jadi ya dekat tetap dapat juga baik harapannya seperti apa Bapak harapannya tidak berdampak sama kita subsidi kita tetap dapat harapannya itu aja Bu baik sama tadi sudah ditekankan sama Pak Joko ya jangan khawatir untuk mungkin angkutan online ataupun juga angkutan kota ini tidak perlu khawatir karena akan tetap diberikan subsidi baik terima kasih sudah memberikan harapan dan juga tanggapannya saya mau ke Pak Kardaya Pak Kardaya kalau nanti ini direalisasikan perlu tidak rasanya ada bantuan sosial untuk menekan begitu ya resiko harga-harga bahan pokok lainnya tinggi jadi begini bantuan untuk rakyat itu selalu perlu selama rakyat membutuhkan mungkin ke depan perlu dibikin simplifikasi gitu bantuannya itu digumpulkan jadi satu gitu sehingga kerasa gitu satu orang tiga juta gitu ya sekali gitu jangan kasih 500 kasih 300 kasih ini datanya itu yang bikin susah kalau kayak gitu jadi dalam hal khusus BWM ini mudah-mudahan apa yang akan dilakukan pemerintah itu kena ikannya jernih airnya itu kata orang Sunda itu jangan sampai ikannya gak kena airnya keruh gitu nah ini ini kan subsidinya supaya turun gitu lalu tidak terjadi gejolak kalau belum apa-apa subsidinya belum diterima penurunannya tapi gejolaknya sudah diterima nah itu tuh itu yang kita harus hindari gitu dan ingat ini BBM ingat ini BBM ini BBM baik mungkin saya mau ke Pak Joko Pak Joko perlu tidak rasanya mungkin supaya nanti daya beli masyarakat tidak menurun begitu ya adanya subsidi eh bantuan sosial maksud saya yang diberikan seiring dengan kenaikan harga BBM mungkin yang jelas ini yang berhak adalah yang dapat subsidi orang kaya yang tidak berhak tidak dapat intinya cuma itu sangat sederhana gak usah mikir yang jauh-jauh BBM naik atau nanti gak dapat enggak Bapak Ibu angkutan umum sembako angkutan barang itu masih ada masih dapat yang tidak dapat adalah orang mampu dan orang kaya udah gitu aja clear jelas mudah diimplementasikan terima kasih baik memaaf sebelumnya Pak Edi juga Pak Marwan waktu kita sangat terbatas waktu kita sangat terbatas kita harus menutup terlebih dahulu tapi yang pasti harapannya supaya pemberian subsidi ini tepat sasaran begitu ya tidak lagi digunakan oleh orang-orang seperti terutama ini adalah di industri pertambangan seperti itu yang selama ini kerap kali memakai BBM subsidi kita akan nantikan juga seperti apa teknis dari pembatasan subsidi ini dan kapan akan direalisasikan atau diperlakukan kebijakan ini akhir kata terima kasih banyak Bapak-Bapak telah hadir pada malam hari ini saya Putri Winda Saripami terima kasih sampai jumpa